Jika ada penjahat yang kehidupannya penuh kontroversi, mungkin nama Pablo Escobar berada dalam salah satu deretan daftarnya. Pria yang dikenal dalam sejarah bukan hanya karena rekam jejak kriminalnya yang panjang, tapi juga karena kecerdasan bisnisnya yang luar biasa, dan kepribadian yang memikat hingga punya banyak koneksi di dunia politik. Yang dengan semua itu Pablo bisa membentuk sebuah kerajaan narkoba yang cukup mengesankan dunia. Namun, di balik kejayaannya terdapat bayang-bayang kebiadaban yang melekat jauh dalam diri Pablo. Yang jika diceritakan kembali, kisahnya akan menjadi sangat kompleks untuk mengungkap sepak terjang figur kontroversial ini. Sosok yang dikenal dunia dengan nama Pablo Escobar ini, lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro Antiquia, Departemen, Kolumbia. Dengan nama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan Abel de Jesus de Escobar Eceferi dan Hamilda de Los Dolores Gaviria Berio. Akhirnya adalah seorang petani miskin yang bekerja sebagai buru di lahan milik orang lain. Sementara ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar setempat. Ketika Pablo masih kecil, keluarganya pindah ke kota Medellin. Sebuah kota industri yang saat itu sedang berkembang pesat dengan populasi yang cukup padat. Orang tua Pablo berharap dalam kepindahan ini, anak-anak mereka bisa jadi lebih terjamin dari segi pendidikan dan masa depan. Namun, harapan itu pada akhirnya tidak pernah terwujud pada diri Pablo. Medellin saat itu adalah kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kejahatan meraja lela di mana-mana. Pablo yang baru berumur 14 tahun pun, ikut terseret masuk menjadi anggota geng dan menyebabkan dia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sebagai kriminal. Memang, pada saat itu Pablo sudah banyak terlibat dalam beberapa insiden dengan anggota geng lainnya. Pernah suatu kali dia berkelahi dengan anggota geng lain yang bernama Julio Tulio Gerses. Tapi Pablo kalah dan mulai mendendam. Di kesempatan lain, ketika dia berkelahi dengan Julio Gaviria, Pablo menembak kaki Julio Gaviria sehingga dia akhirnya dilaporkan ke polisi. Pablo pun sempat ditahan selama beberapa hari di penjara karena kejadian itu. Begitu keluar dari penjara, Pablo tidak kapok dan justru makin menjadi-jadi perilakunya. Dia dan beberapa teman dekatnya mulai melakukan aksi kejahatan kecil-kecilan. Ada dua versi yang beredar tentang kejahatan yang dia lakukan. Mulai dari versi Pablo dan komplotannya yang mencuri batu nisan di pemakaman dan menghaluskannya untuk dijual kembali. Hingga versi di mana Pablo yang nampaknya melihat peluang bisnis di bidang penipuan dan pemalsuan akhirnya mulai menjual izasa palsu untuk sekolah menengah dan universitas. Terlepas versi mana yang benar, memang sulit membedakan fiksi atau realita dari kedua versi tersebut. Namun yang jelas, karir kriminal Pablo makin terlihat sejak aksi-aksi kecilnya berhasil dilakukan tanpa banyak hambatan. Dan belakangan, Pablo juga mulai berbisnis roko selundupan dan bergabung dengan geng untuk mencuri mobil. Dia mulai melakukan kekerasan dalam setiap aksinya. Pablo sepertinya menikmati pekerjaan barunya tersebut dan dia dalam waktu singkat menghasilkan uang yang cukup memuaskan. Beberapa uangnya dipinjami ke pengusaha-pengusaha kelas menengah hingga kelas atas. Di masa-masa ini, Pablo sudah punya anak buahnya sendiri yang dia pekerjakan untuk menculik orang-orang yang memiliki hutang padanya. Biasanya yang diculik adalah orang yang telat membayar. Pablo menculik untuk meminta uang tebusan yang jauh lebih besar dari nominal uang yang dipinjamkan. Hal yang perlu diketahui adalah Pablo cukup licik. Dia terkadang merobek perjanjian tebusan itu bahkan setelah dia menerima uang tebusannya. Ada satu kasus yang membuat Pablo dan gengnya menjadi sangat terkenal. Yaitu kasus penculikan pengusaha Diego Echavaria yang diculik dan keluarganya dibintai uang tebusan sebanyak 50 ribu dolar. Tapi ketika uangnya sudah diberikan, Diego tidak pernah dikembalikan dan diketahui dibunuh pada musim panas 1971. Setelah 10 tahun Pablo berkecimpung di dunia kriminal yang terorganisir, Kolombia memasuki era perdagangan kokain. Semua ini berawal dari permintaan narkotika ilegal yang mulai meningkat di wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Awalnya saat itu ganja menjadi komoditas utama. Tapi karena biaya produksinya ternyata lebih mahal, akhirnya muncul kokain sebagai alternatif yang lebih murah dan cepat. Kokain diolah dari daun dan bunga tanaman koka yang memang tumbuh subur di tanah Kolombia. Itu yang menyebabkan Kolombia akhirnya menjadi pusat produksi kokain global. Sebagai tambahan informasi, di sekitar tahun 60-an dan 70-an, kebanyakan wilayah pedesan dan hutan dikuasai oleh organisasi-organisasi pemerintahan atau kelompok pemberontakan. Seperti FARC alias Forkaz Armanda Revolutionaris de Kolombia yang merupakan kelompok pemberontak saib kiri. Awalnya, organisasi-organisasi ini tidak terlibat langsung dalam produksi dan ekspor kokain. Tapi mereka mengizinkan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut dilakukan di wilayah yang dikuasai mereka. Dengan catatan membayar pajak yang sudah ditetapkan. Hasil pajak itu digunakan oleh kelompok pemberontak untuk membeli senjata, perbekalan, dan perlengkapan lainnya sebagai cara untuk mempertahankan perang saudara melawan pemerintahan. Meski kemudian, organisasi-organisasi ini mulai terlibat dalam proses produksi kokain sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi kokain di Kolombia, pada masa-masa kejayaan Pablo tidak terlepas dari kondisi politik di negaranya saat itu. Pablo yang tidak mau melepaskan peluang, akhirnya ikut terjun dalam bisnis kokain ini setelah berkenalan dengan penyelundup lain bernama Griselda Blanco. Tapi Pablo menyatakan bahwa dirinya hanyalah orang baik yang mengekspor bunga. Pablo yang awalnya menjadi penyelundup ganja, beralih menjadi penyelundup kokain. Sebenarnya pertama kali Pablo terjun ke bisnis ini, karena disewa sebagai pengirim pesta koka ke fasilitas pemrosesan bubuk kokain di dekat Medellin. Pablo cukup jenius dalam berbisnis, dia kemudian berhenti menjadi kurir pengantar dan memulai bisnis operasinya sendiri. Menerbangkan bubuk kokain yang telah diproses dalam jumlah besar keluar dari Kolombia untuk menuju Amerika Serikat menggunakan rute yang aman dari pemeriksaan. Ketika bisnis gelapnya ini mulai berkembang pesat, Pablo mulai menjadi perhatian dinas keamanan Kolombia. Di bulan Mei 1976, ketika Pablo baru saja kembali dari perdagangan narkoba di Ecuador, agen dinas keamanan yang sudah mengintainya akhirnya menghentikan Pablo. Dia ditangkap setelah agen menemukan sebanyak 39 kg kokain di banseret mobilnya. Tentu sebagai seorang kriminil, ada ide dalam kepala Pablo untuk menyuap petugas-petugas hukum. Pablo berhasil mengganti hakim pertama dari persidangannya dan sukses menyuap hakim kedua, sehingga Pablo serta rekan-rekannya yang ikut tertangkap difonis bebas dari hukuman yang menjerat mereka. Setelahnya, Pablo melancarkan aksi balas dendam kepada agen-agen yang menangkapnya, yaitu dengan membunuh mereka semua. Dengan uang yang dimilikinya, Pablo bisa membeli kekuasaan. Dia terus menyuap dan mengintimidasi lembaga-lembaga penegak hukum di Kolombia. Pablo hanya memberikan dua pilihan, menerima suapnya atau terbunuh. Strategi ini terbilang berhasil untuk membuat banyak pejabat publik dan kandidat politik di Kolombia untuk tunduk padanya dan menerima suap, jika tidak ingin dikirimkan pembunuh bayaran untuk melenyamkan nyawanya. Kelak, orang-orang akan mengenal strategi Pablo ini dengan prinsip Plata o plomo. Plata berarti perak, sementara plomo berarti timah, yang jika diartikan maknanya, berarti uang atau kematian. Pablo tidak suka memiliki pesaing atau menemukan orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya. Jika dia menemukan halangan, maka Pablo tidak akan segan menggunakan jalan kekerasan untuk menyingkirkan halangan tersebut. Namun di sisi lain, Pablo selalu mencoba menguatkan citranya sebagai pedagang narkoba yang baik hati. Memang agak aneh dan bertabrakan dengan kenyataan bahwa dia telah menciptakan ribuan kematian bagi musuh-musuhnya. Tapi begitulah Pablo. Dia bahkan percaya bahwa suatu hari nanti, narkoba akan dilegalkan untuk dijual. Terlepas dari bagaimana situasi yang dihadapinya, tetap saja bisnisnya di Kartel Medellin terus berkembang. Ini juga berkat Pablo yang banyak menyuap politisi Kolombia, serta ikut berkampanye untuk Partai Konservatif dan Libera. Banyak politisi yang didukung Pablo secara finansial, kemudian terpilih duduk di kursi pemerintahan. Hal ini jelas menjadi keuntungan bagi Pablo yang ingin bisnis kotornya ini tidak tersentuh hukum. Perkembangan Kartel Medellin yang dipimpin Pablo juga semakin pesat setelah Pablo bertemu dengan seorang raja narkoba di sebuah peternakan pada sekitar bulan April 1978. Dimana atas bantuan orang tersebut, Pablo berhasil mengangkut kurang lebih 19.000 kg kokain ke Amerika Serikat. Pablo akhirnya mencapai puncak kejayaan di akhir tahun 1970-an. Kesuksesannya tersebut bukan hanya karena akhirnya pasar kokain punya permintaan pasar yang tinggi, tapi juga karena akhirnya Pablo menemukan cara yang lebih efisien untuk mengirimkan kokainnya ke Amerika Serikat dan mampu menghindari pemeriksaan. Dengan cara pengirimannya yang baru, Pablo kini bisa memperluas jaringan distribusinya hingga akhirnya menyebar ke Florida Selatan, California, Puerto Rico, dan beberapa negara bagian lainnya. Untuk jaringan distribusi ini, Pablo bekerjasama dengan dua rekannya yang baru dibebaskan dari penjara, yaitu Carlos Lechder, yang merupakan keturunan Jerman-Kolombia, dan George Jung, yang merupakan orang Amerika dari Massachusetts. Tapi George Jung tidak bertahan lama dan memilih untuk mengundurkan diri dari kerjasama ini karena khawatir dengan keselamatannya. Tersisalah Carlos, yang membantu Pablo mengembangkan titik pengiriman di Bahama melalui Laut Karibia dengan membeli sebuah pulau bernama Normans Cay, yang lokasinya sekitar 350 km di tenggara pantai Florida. Pablo pun menggandeng Robert Vesco sebagai rekannya untuk membeli sebagian besar tanah di pulau Normans Cay, di Manalan itu kemudian dibangun landasan udara sepanjang 1 km, pelabuhan, hotel, rumah, bahkan perahu, dan pesawat terbang. Di lahan yang sama, Pablo pun membangun gudang berpendingin untuk menyimpan kokain selundupannya. Pulau itulah yang menjadi jalur distribusi utama penyelundupan Kartel, Madeline. Jalur ini lebih efektif dan membuat Pablo punya keuntungan yang sangat besar. Hasilnya Pablo gunakan untuk membeli tanah seluas 20 km persegi atau 2.000 hektare di Antiquia seharga jutaan dolar. Dimana Pablo membangun hakien Danapoles, rumah mewah yang berisi kebun binatang, danau, taman patung, arena adu banteng pribadi, dan fasilitas mewah lainnya yang digunakan oleh keluarga serta anggota kartelnya. Pablo sebenarnya ingin membangun benteng bergaya Yunani di Hesien Danapoles. Pembangunannya tidak pernah selesai dan terbengkalai hingga Pablo tutup usia. Belakangan juga, Pablo mulai terlibat dalam kegiatan amal di Kolombia dan memberi geji tinggi untuk staf laboratorium kokainnya. Pablo menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan proyek untuk mengubah beberapa lingkungan termiskin di Madeline menjadi wilayah yang lebih sejahtera. Proyek ini termasuk membangun kompleks perumahan, taman, stadion sepak bola, rumah sakit, sekolah, bahkan gereja. Kegiatan amalnya memang berbanding terbalik dengan pekerjaan kotornya. Dan itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa jika kita membicarakan Pablo rasanya akan menjadi sangat rumit. Sementara itu rekannya sendiri yaitu Carlos Lehder yang menjadi sangat kaya seperti Pablo sudah dua kali menawarkan membayar utang negara Kolombia dengan imbalan segala tuntutan atas kejahatannya diampuni atau diringankan. Tapi tawarannya tidak pernah dikabulkan. Lalu di tahun 1980, Pablo mulai memasuki dunia politik dan berpartisipasi mendukung pembentukan Partai Liberal Kolombia. Sekitar tahun 1982, setelah melalui beberapa proses, Pablo berhasil masuk Kongres Kolombia walaupun hanya sebagai pengganti. Namun jelas posisinya di Kongres ini memberikannya kekebalan parlemen dan hak atas paspor diplomatik berdasarkan hukum Kolombia. Dengan ini Pablo secara bertahap menjadi tokoh masyarakat dan karena kegiatan amalnya, Pablo mulai diculuki sebagai Robin Hood Paisa. Bagian menariknya, ketika Pablo diwawancara, dia bilang bahwa kekayaannya berasal dari perusahaan penyewaan sepeda yang dia dirikan sejak usianya 16 tahun. Masalah kemudian muncul di Kongres ketika terjadi perselisihan antara Pablo dengan menteri kehakiman yang baru, yaitu Rodrigo Lalabunila. Dia menuduh Pablo melakukan aktivitas kriminal sejak hari pertama bergabung di Kongres. Hal ini juga diperkuat dengan penyelidikan yang dilakukan oleh anak buah Rodrigo terkait penangkapan Pablo di tahun 1976. Dampak dari perselisihan ini membuat pemimpin partai liberal yaitu Luis Carlos Galan akhirnya mengeluarkan Pablo dari partainya beberapa bulan kemudian. Pablo sempat melawan, tapi dia tetap mengumumkan pengunduran dirinya dari politik di bulan Januari 1984. Tiga bulan kemudian sejak pengunduran dirinya, Rodrigo Larabunila dibunuh atas perintah Pablo. Tidak berhenti sampai di situ saja kebrutalan Pablo dalam memusnahkan lawan-lawannya. Sepanjang pertengahan tahun 1980-an, diketahui bahwa Pablo sudah menargetkan badan peradilan Kolombia. Dia, seperti biasa, menggunakan prinsip Plata Oplomo. Jika tidak menerima suap darinya, maka harus bersiap menjadi korban pembunuhannya. Hasilnya adalah beberapa hakim yang menolak suap akhirnya terbunuh. Beberapa yang lain mencari aman dengan menerima suap. Sementara ada juga yang mendesak pemerintah Kolombia untuk mengizinkan penyerahan bersyaratnya tanpa ekstradisi ke Amerika Serikat. Karena di masa-masa itu, ada aturan yang mengharuskan para tersangka penyelundup narkoba harus diekstradisi dan menjalani hukuman di AS. Melihat siasat ini, sebenarnya Pablo cukup cemas. Meski awalnya pemerintah Kolombia menanggapi secara negatif soal usulan mengekstradisi pelaku penyelundupan narkoba, tetap saja Pablo mencoba mencari perlindungan dengan mendirikan dan mendukung organisasi Los Extraditables yang tujuannya untuk melawan kebijakan ekstradisi. Pablo juga kemudian mendukung gerakan gerilia sayap kiri yang terjadi pada tanggal 6 November 1985, di mana kelompok sayap kiri ini kemudian menyerang gedung kehakiman Kolombia dan membunuh separuh hakim mahkamah agung. Di tahun 1986, akhirnya Mahkamah Agung Kolombia menyatakan bahwa perjanjian ekstradisi sebelumnya ilegal dengan alasan hanya ditanda tangani oleh delegasi presiden, bukan presiden. Sesaat, Pablo bisa bernafas lega. Tapi sayangnya tidak lama karena presiden yang baru yaitu Virgilio Barco Vargas dengan cepat memperbarui perjanjiannya dengan Amerika Serikat. Pablo mulai memikirkan taktik lainnya sambil menjalankan rencana balas dendam kepada Luis Carlos Galan yang menjadi alasan Pablo terusir dari panggung politik. Luis pun terbunuh pada tanggal 18 Agustus 1989 atas perintah Pablo. Setelah kematiannya, Pablo pun mulai menargetkan penerusnya yaitu Cesar Gaviria Trujilio sebagai korban pembunuhan selanjutnya. Pablo menaramkan bom di Avianca Flight 203 yang seharusnya menjadi penerbangan terakhir bagi Cesar. Tapi saat itu Cesar ketinggalan pesawat yang menyebabkan nyawanya selamat. Sayangnya, 107 orang yang terdiri dari penumpang dan awak pesawat dinyatakan tewas semua dalam meledakan pesawat tersebut. Dua di antaranya adalah warga negara AS yang menyebabkan pemerintah AS turun tangan langsung mengusut kasus ledakan pesawat yang menyeret nama Pablo. Pada akhirnya, kejadian ini membuat Cesar bergerak melawan Pablo dan para kartel narkoba. Dia membuat pemerintahan bernegosiasi dengan Pablo untuk meyakinkan supaya menyerah dan menghentikan semua aktivitas kriminal dengan imbalan pengurangan hukuman dan perlakuan istimewa selama penahanannya. Pablo sepakat untuk menyerahkan diri di tahun 1991 setelah ekstradisi warga negara Kolombia ke Amerika Serikat telah dilarang oleh konstitusi Kolombia. Sebenarnya saat itu ada kecurigaan bahwa Pablo dan kartelnya telah mempengaruhi atau menyuap majelis konstitusi untuk mengesahkan aturan pelarangan tersebut. Tapi tidak pernah ada yang terbukti. Pablo pun akhirnya dikurung di La Catedral penjara pribadinya yang mewah bahkan lebih mewah dari penjara para koruptor di Indonesia karena penjara Pablo dilengkapi dengan lapangan sepak bola rumah boneka raksasa bar, jacuzzi, air terjun serta ruangan berisi telepon dan komputer khusus untuknya. Dengan semua fasilitas mewah yang dimilikinya tidak heran jika aktivitas kriminal Pablo tetap berjalan meski dia berada di dalam penjara. Media mendapat bocoran informasi ini dan segera menjadi pemberitaan yang ramai dibicarakan publik. Pemerintah akhirnya berencana memindahkan Pablo ke penjara yang lebih ketat dan sederhana. Tapi rencana ini bocor dan sampai ke telinga Pablo yang menyebabkan dia justru kabur dari penjara sebelum dipindahkan. Mulai saat itu Pablo menghabiskan sisa hidupnya dengan menghindari polisi. Ancamannya bertambah dia kini benar-benar menjadi buruan banyak pihak. Mulai dari polisi Kolombia pemerintahan Amerika Serikat dan saingannya di dunia bisnis narkoba yaitu Kartal Kali. Upaya pelarian dan persembunyiannya berakhir di tanggal 2 Desember 1993 sehari setelah merayakan ulang tahunnya. Pablo saat itu sedang berada di dalam salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan kelas menengah kota Medellin. Pasukan khusus Kolombia dengan didukung oleh teknologi pelacakan yang disediakan oleh Amerika Serikat berusaha menangkapnya. Tapi Pablo dilindungi oleh anggotanya dan akhirnya terjadilah beku tembak yang sengit. Dalam situasi menegangkan tersebut Pablo mencoba melarikan diri dari atap. Tapi pasukan khusus menembaknya dan menyebabkan dia terbunuh karena peluru yang mengenai kepalanya. Sebelumnya dia sudah terkena tembakan di bagian badan dan kaki tapi luka terfatalnya berada di bagian kepala. Ada rumor yang mengatakan bahwa Don Pablo ini sebenarnya mengakhiri hidup sendiri alih-alih ditembak oleh pasukan khusus. Terlepas mana yang benar Pablo pada akhirnya menemui akhir hidup yang cukup tragis. Dia tewas sehari setelah ulang tahunnya. Pasukan khusus seolah tidak menghormati jenazahnya justru berfoto dengan wajah gembira bersama jenazahnya yang berlumur darah untuk merayakan terbunuhnya Pablo Escobar Sang Raja Kokain. Setelah kematian Pablo citranya sebagai Robin Hood masih sangat melekat di Mandelain. Bahkan mungkin hingga saat ini. Semasa hidupnya seperti yang sudah dijelaskan tadi Pablo banyak mengeluarkan uangnya untuk membangun kota Medellin dan membantu membawa kesejahteraan. Terutama untuk masyarakat miskin. Tidak heran jika kematiannya membuat banyak orang berduka. Di acara pemakaman Pablo saja ada lebih dari 25 ribu orang yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Lalu di tahun-tahun setelahnya banyak orang yang menganggap Pablo sebagai orang suci sehingga akhirnya mereka berdoa di makamnya yang terletak di Monte Secro dengan harapan menerima bantuan Tuhan. Namun pandangan terhadap Pablo mungkin akan sangat berbeda bagi sebagian orang lainnya. Tentu tidak sedikit yang memandang Pablo sebagai si jenius dan pembisnis andal tapi tidak sedikit juga yang memandang Pablo sebagai penjahat yang sangat brutal. Jika mengingat lagi sepak terjang Pablo memang perlu diakui bahwa Pablo sangat jenius dalam membawa hidupnya hingga ke puncak kejayaan. Membuat namanya diakui sebagai raja narkotika dunia yang mengendalikan hampir seluruh rantai pasokan narkoba. Pablo tahu cara mengelola produksi mendistribusi dan memperdagangkan kokain miliknya tidak hanya ke Amerika Serikat tapi juga menembus pasar Eropa hingga keuntungannya bisa mencapai 60 juta dolar dalam sehari. Ketika perdagangan yang meluas Pablo bahkan meluaskan lahan produksinya hingga ke negara-negara tetangga seperti Peru dan Bolivia. Untuk memperlancar pengirimannya Pablo pun memperkerjakan rekan-rekan yang cerdik seperti rekan Amerikanya yang bernama Barry Seal seorang pilot maskapai penerbangan dari Baton Rock di negara bagian Louisiana. Barry bisa mengakali sistem operasi untuk menghindari deteksi radar di wilayah udara Amerika hanya dengan menggunakan belasan pesawat kecil yang terbang rendah untuk melintasi Teluk Meksiko ke wilayah udara Louisiana di mana mereka akan menerjunkan paket-paket berisi kokain di pedesan terpencil untuk diambil tim darat yang akan mendistribusikannya di Florida dan negara bagian lainnya. Penyebaran narkotikanya yang makin meluas membuat Pablo secara tidak langsung telah menciptakan kekaisaran narkoba yang menggambarkan bahwa sebenarnya Pablo punya tingkat kecerdasan tinggi dalam strategi bisnis dan manajemennya. Kecerdasannya juga bisa dilihat dari bagaimana cara Pablo melindungi bisnisnya. Pablo paham bahwa dia perlu membangun kepercayaan publik dan punya koneksi dengan orang-orang di kursi pemerintahan serta para politisi yang punya pengaruh kuat supaya bisnisnya tetap berjalan lancar. Kepercayaan publiknya dibangun dengan kegiatan sosial berupa proyek-proyek sejahteraan untuk masyarakat miskin meskipun uang yang digunakannya dalam proyek tersebut berasal dari perdagangan dan kegiatan ilegal tapi Pablo berhasil mendapat dukungan dari banyak kalangan sehingga terciptalah citra yang sangat kompleks tentang Pablo selain itu dengan adanya koneksi politik yang dimiliki Pablo dia sangat terbantu untuk menghindari penangkapan bisnisnya juga lebih terlindungi dari campur tangan atau gangguan pihak berwenang kalaupun Pablo diganggu tampaknya Pablo sangat paham memanfaatkan situasi dari ketidakstabilan politik negaranya di masa itu dia bisa saja menyuap para pejabat untuk mengubah aturan hukum yang lebih menguntungkan bagi Pablo hanya saja perlu ditekankan bahwa kejeniusannya ini tidak bisa membuat kita melupakan kebrutalannya terhadap lawan penghalang atau rekan yang berkhianat padanya Pablo tidak cuma membunuh para petugas penegak hukum yang berusaha menghalangi atau menghentikan jalannya tapi juga dia akan menghabisi setiap lawan warga sipil dan rekannya sendiri yang dianggap sebagai ancaman masih ingat ketika Pablo membeli pulau Normansky pulau yang menjadi lahan dimana dia mendistribusikan kokainnya ke Amerika hal yang jarang disorot adalah fakta bahwa Pablo sempat mengintimidasi pemilik tanah di Normansky supaya mau menjual properti mereka yang dalam hal ini termasuk membunuh beberapa warga yang mencoba melawan dalam bisnisnya juga jika mengingat Barry sang pilot Amerika yang bekerja sama dengan Pablo dia pun dibunuh oleh Pablo karena berkhianat jadi sebelum pembunuhannya Barry sempat ditangkap oleh DIA atau Badan Penegakan Merkoba Amerika Serikat sebagai kesepakatan keringanan hukuman Barry akhirnya bekerja sebagai informan pemerintahan AS untuk memberi informasi terkini tentang Pablo dan operasinya Pablo dengan cepat mengetahui hal ini dan akhirnya membunuh Barry sebagai upaya tutup mulut taktik kekerasan ekstrim yang digunakan mulai dari penculikan pembunuhan hingga pengumuman pesawat yang memakan ratusan korban jiwa pada akhirnya menciptakan ketakutan dan kekacauan di masyarakat yang dampaknya terasa dalam jangka panjang dengan semua kenyataan itu Pablo setelah kematiannya tidak hanya meninggalkan warisan harta yang diperdebatkan tapi juga menyisakan dampak yang cukup sulit dipahami sangking kompleksnya dan korban yang paling merasakan dampak kompleks itu sebenarnya adalah keluarga Pablo sendiri istri dan dua anaknya istri Pablo adalah Maria Victoria Henio yang umurnya berbeda jauh dengan Pablo sebenarnya dulu ibu Maria tidak menyetujui hubungan mereka karena mengetahui pekerjaan Pablo dia bahkan memperingatkan putrinya supaya melupakan Pablo kecuali mau menghabiskan waktunya untuk mengunjungi Pablo di penjara namun Maria mengabaikan saran ibunya dan akhirnya menikah di tahun 1976 dengan Pablo di usianya yang baru 15 tahun dimana saat itu Pablo berusia 26 tahun pernikahan ini dikarunai dua orang anak yaitu Juan dan Manuela ketika Pablo meninggal Maria terpaksa membawa kedua anaknya kabur dari Colombia di tahun 1995 Maria diampuni oleh Kartal Kali saingan dari Pablo sehingga dia tidak jadi dibunuh dan dibiarkan meninggalkan Colombia bersama anak-anak meskipun begitu Maria harus membayar ganti rugi jutaan dolar atas perang yang dibuat Pablo dengan Kartal Kali sebelumnya dia juga sempat menegosiasikan nyawa putranya Juan yang awalnya ingin dibunuh karena dipikir akan menjadi penerus sang ayah Maria menjamin bahwa keluarganya tidak akan membalas dendam terhadap Kartal Kali dan tidak akan pernah ikut serta dalam perdagangan narkoba setelah berhasil pergi dari Colombia mereka sempat menetap di Mozambique lalu pergi ke Brazil dan berakhir di Argentina setelah mendapat suaka perlindungan Maria bersama anak-anak hidup dengan nama samaran semenjak pelariannya dari Colombia untuk menghidupi anak-anaknya Maria sempat jadi pengusaha real estate yang sangat sukses namun dia sempat mengalami masalah ketika salah satu rekan bisnisnya menemukan identitas asli Maria saat itu Maria sangat khawatir dan akhirnya menarikan diri tapi dalam waktu singkat tertangkap lagi oleh penegak hukum setempat setelah media ramai memberitakannya Maria ditahan selama 18 bulan karena petugas harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keuangannya 18 bulan yang panjang itu berakhir dengan dibebaskannya Maria karena tidak ada bukti bahwa dana yang dimilikinya berasal dari aktivitas ilegal Maria yang kini berganti identitas dari Maria Victoria Haneo de Escobar menjadi Maria Isabel Santos Caballero akhirnya ia bisa terus tinggal di Buenos Aires bersama putra dan putrinya di tanggal 5 Juni 2018 Hakim Federal Argentina Nestor Baral sempat menuduh Maria dan Juan yang sekarang punya nama baru sebagai Sebastian Muroquin Santos dengan tuduhan pencucian uang bersama dua pengedan narkoba Kolombia sehingga Hakim memerintahkan penyitaan aset masing-masing sekitar 1 juta dolar sementara itu nasib harta kekayaan serta properti atas nama Pablo pun sempat menjadi sengketa pada akhirnya tidak ada keluarga terdekat Pablo yang bisa mengklaimnya karena semua hasil perdagangan ilegal Pablo segera menjadi aset sitaan negara misalnya saja properti Hesien Danapoles milik Pablo yang setelah kematiannya diberikan oleh pemerintah kepada keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan undang-undang properti ini sekarang sudah menjadi taman hiburan yang dikelilingi 4 hotel mewah menghadap ke kebun binatang yang dulu dibangun oleh Pablo harta lainnya yang tersebar di Amerika Serikat pun disita oleh pemerintah AS namun perlu diketahui bahwa dulu Pablo menghasilkan begitu banyak uang yang tidak bisa dia belanjakan dengan bebas karena kesulitan melakukan pencucian uang dan juga cukup sulit menyembunyikannya sebagian besar uangnya bahkan sudah Pablo akali dengan membeli emas di Panama dan meleburnya menjadi bentuk-bentuk yang kemudian bisa dijual lagi menjadi uang bersih di negara lain namun uang semakin bertambah banyak sehingga Pablo benar-benar kehabisan cara dia pun terpaksa menyembunyikannya di lokasi-lokasi tertentu seperti menyembunyikannya di bawah zakusi lepas pasang yang ada di salah satu rumah mewah milik Pablo dimana keluarga miskin di Kolombia diminta untuk menempati rumah itu tanpa diberitahu soal keberadaan uangnya uang lainnya juga kebanyakan disembunyikan dengan cara yang sama oleh Pablo jadi tidak heran jika dalam properti-properti peninggalan Pablo seringkali ditemukan uang tidak terduga di tahun 2020 lalu misalnya keponakan Pablo yang bernama Nicholas Escobar secara tidak sengaja menemukan uang sebanyak 14 juta dolar atau sekitar 266 miliar rupiah tersembunyi di dinding salah satu bekas rumah Pablo beberapa kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya entah itu di bekas rumah atau di gedung operasi kartel nominal yang ditemukan biasanya berjumlah fantastis selain peninggalan uang yang cukup menghebohkan ada peninggalan lain dari Pablo yang kini cukup merepotkan pemerintah Kolombia jadi dulu Pablo senang sekali memelihara hewan-hewan eksotis dan langka Kudanil adalah salah satunya dulu dia memelihara 4 ekor Kudanil di kebun binatang pribadi miliknya di Haciendanopolis tapi setelah kematian Pablo satu-satunya binatang yang sulit dipindahkan adalah Kudanil Kudanil tersebut mereka akhirnya ditinggalkan begitu saja di tanah yang tidak terawat dengan harapan akan mati sendiri karena tidak diurus nyatanya perkiraan pemerintah salah Kudanil yang awalnya hanya berjumlah 4 ekor itu justru berkembang biak di tahun 2007 jumlahnya sudah menjadi 16 ekor dan mulai berkeliaran di sekitar daerah tersebut di tahun 2009 dua Kudanil dewasa dan satu anak Kudanil melarikan diri ke pemukiman warga mereka menyerang manusia dan membunuh beberapa ternak sehingga salah satu Kudanil dewasa yang dinamai Pepe akhirnya terpaksa dibunuh oleh pemburu atas izin pemerintah setempat di awal tahun 2014 dilaporkan sudah ada 40 Kudanil yang merupakan hasil perkembang biakan 4 Kudanil milik Pablo jika dibiarkan kemungkinan besar populasi Kudanil Pablo itu akan meledak dua kali lipat pada 10 tahun berikutnya aktivis lingkungan setempat dan penduduk lokal yang bekerja di industri pariwisata berusaha melindungi kehadiran mereka tapi hingga saat ini belum ada solusi mengenai tindakan apa untuk menahan laju perkembang biakan kabar terbarunya di tahun 2021 lalu pemerintah Kolombia akhirnya memulai program sterilisasi kimia terhadap Kudanil-Kudanil tersebut kehidupan Pablo Escobar memang tampak mengesankan dia memadukan kejadiusannya berbisnis dengan sikap brutalnya yang tanpa ampun namanya tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu pembisnis narkoba yang sangat sukses secara finansial dan menciptakan kerajaan narkoba yang megah meski dampaknya masih sangat terasa oleh banyak orang dan wilayah yang menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya